Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat siang semuanya anak-anakku kelas 8 Hai eh pada siang hari ini kita kemarin tentang ini ya dengan komputer kemarin kita sudah belajar dengan apa yang namanya itu lan-man atau wan-man itu apa local area network ya berapa diajak daya jangkau nya terus pertama kali konsep lan ini diperkenalkan pada tahun berapa kemudian yang kedua man metropolitan area network berapa ada yang cukup ada yang jangkau nya kemudian one wide area network Hai atau yang disebut dengan intranet jadi dari internet dan intranet ada dua ya kita kita pilih intranet dan internet jadi masing-masing jaringan komputer masing-masing komputer itu itu ada sistem penomoran ke tiap-tiap komputer itu dikasih nomor gitu nah nomor-nomor itu yang disebut dengan internet protokol IP ya Hai disingkat IP orang-orang menyebutnya IP address apa IPnya berapa yang ditetapkan untuk sebuah komputer yang berpartisipasi dalam jaringan komputer yang memanfaatkan internet protokol untuk komunikasi antara nodenya jadi ini sistem penomoran kalau misalnya kita nah kalau di telepon kan ada nomor telepon ya nomor telepon nomor telepon itu misalnya Bogor itu kode area nya 0251 kalau Jakarta 021 kode negara Indonesia plus 62 jadi kalau misalnya kita dari Bogor ke Jakarta jaman dulu kala jaman dulu kala kalau di wartel itu kita harus pakai kode area dari Bogor 021 Hai demikian juga dengan internet gitu jadi internet itu ada lokal ada publik kalau pun ada lokal interlokal kita kalau internet ada lokal ada publik jadi yang lokalnya itu misalnya kita di seputaran sekolah SD SMP Hai it alpatih kita mau bikin jaringan Hai nah itu nomornya nomor lokal begitu tapi ketika kita mengakses keluar ke Google itu nomornya sudah nomor publik Hai baik ke itu ya seputar internet protokol jadi alamat numerik ya intinya intinya sih nomor-nomor Hai nomor-nomor internet nah perancangan awal dari TCP IP ini menetapkan sebuah alamat IP sebagai nomor 32 bit jadi eh yang mau kita bahas ini IP versi 4 ya intinya protokol itu panjangnya 32 bit Hai jadi IP ini ada versi 4 dan IP versi 6 yang kita bahas Hai jadi intinya protokol juga memiliki tugas routing paket jadi pengiriman jadi eh mau lewat jalur mana Hai data antara jaringan jadi ditentukan dari alamat IP nomor Hai dan menentukan lokasi node sumber dan tujuan jadi awal paket dikirim ke tujuan dalam topologi atau sistem routing Hai nah contohnya ini ini nih eh IP versi 4 tapi ini publik ya ini Hai ini IP versi 4 Hai tapi publik Hai sekarang kita lihat perbedaannya ini 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 IP versi 4 lokal ini lokal 192 1681 jadi disini masing-masing ini punya nomor ini punya nomor kemungkinan ini satu lan gitu nih di nomornya satu nomornya satu titik dua ini satu titik tiga ini satu titik empat nah begitu dari dia dari sini Hai dia ke internet makanya ada IP publiknya ini 1872 24576 ini IP publik sampai sini ini lan ini yang disebut lan ini disini 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 udah one wide di daerah network Hai bagaimana cara menghitungnya bagaimana cara membedakan antara IP lokal IP private dengan IP publik Hai ini Hai ini Hai jadi ini Hai ruangan alamat IP pribadi private LAN lokal yang ditentukan oleh LFC 1918 di demisikan didefinisikan dalam tiga blok alamat Hai satu jadi kelas A kelas B kelas C Hai nah ini ya Hai 10.000 Hai sampai 10 255 255 255 255 jadi masing-masing blok ini masing-masing blok ini paling tinggi Hai paling tinggi 255 255 255 255 nah ini kalau dia masuk ke dalam kategori lan ya harus angkanya harus salah satu 10 atau 172 16 dia harus set kalau 1716 ini berarti ini berarti lan lokal Hai terus ini 192 168 00 sampai 192 168 255 255 nah ini untuk memasukkan nomor di IP nya di komputer kita sih bebas tapi asal masuk ke rank kategori ini berarti kita bisa katakan ini adalah lokal lokal gitu Hai eh eh jadi Hai sekarang ini ya biar jelas ini di luar angka ini Hai pas a b c berarti IP publik contohnya ini 20877 188 16 berarti ini publik karena ini tidak masuk ke 10 172 192 172 192 ini publik ini publik itu yang di sini jadi internetnya nah kalau kita bikin jaringan IPnya menggunakan IP ini yang terjadi adalah nabrak dia Hai nggak akan jalan internetnya gitu Hai gitu karena ini tidak IP lokal IP publik dipakai buat IP lokal yang ada nanti orang mengakses ke komputer kita Hai dan itu sangat berbahaya oke oke Hai jadi ini ya terus bagaimana cara menghitungnya maksudnya angka 192 ini atau 10 ini asalnya dari mana ini adalah angka biner jadi ini desimal ya ini desimal Hai dan ini angka biner biner ini ini jadi angka biner ini satu dan nol hanya satu dan nol aja Hai jadi 255 itu kita dapatkan Hai dari sini Hai satunya jadi satu blok itu satu blok ini ya satu blok Hai satu blok ini masih maksimal 8bit 8bit ya jadi kalau kita tuliskan 1111111 Hai jumlahkan 255 jadi mah 255 ini jadi kalau ini satu ini satu tambah kalau ini 1 tambah 2 kalau ini kalau ini 1 tambah 4 kalau ini 1 tambah 8 kalau ini 1 tambah 16 sampai 128 ketika dijumlahkan coba jumlahkan sama kalian 255 oke Hai terus kita coba lagi ya ini 192 dari mana 192 asalnya dari sini no 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 11 jadi ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 nanti kita ambil pasti sini nih 164 tambah 164 tambah 1284 tambah 128 berapa 192 sekarang eh sekarang kalau kita 10 ya 10 10 itu yang diambil yang paling kirinya aja 0 jadi kalau kita 10 10 tambah 8 kalau misalnya ini 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 ada satu ini 2 ini 0-nya 0 ini 1 disini 8 jadi 2 tambah 8 Jadi 10 kalau misalnya 3 Cuma gini doang 2 tambah 1 3 Kalau 7 1 1 Jadi 1 Tambah 2 Tambah 4 7 Gitu Kalau 5 Berarti 1 0 1 4 Tambah 1 Tinggal gitu aja sih Jadi itu asal-asal yang Angga Angga binernya Baik Kalau misalnya kayak Ini nih IP publik Google misalnya 8.8.8 8.8 Google itu ada 4 Angkanya 88 Misalnya kita lihat ya Disini IP publiknya Kita cek Di Coba kita lihat Misalnya View Zoom In View Zoom In Tic A www Google Google .com Coba keluar gak Wih sorry Dig Ya kita dapatkan IP ini nih IP Google Oh mungkin ini gitu 216 239 38 120 Jadi gitu ya Jadi perintahnya ini kalau di Linux Dig domain information grouper Domain information grouper Sekarang kalau Dig A SDIT Al VAT V SCH CH .id Nah SDIT Al-Fatih kita dapatkan IP nya ini 2711279143 Ini yang publiknya ya Jadi kita kalau mau mengakses SDIT Al-Fatih IP nya seperti ini Sekarang Oke mungkin itu saja dulu Pembahasan Pembahasan pada Siang hari ini Yang penting Ini dipahami dulu ya Ini dipahami dulu Jadi ketika kita Mau Mau pasang internet Di rumah Ketika dikasih nomor Itu Sudah Nggak bingung Oh berarti Pas dimasukinnya Di input IP Di Windows Oh ini IP Lokal Berarti dikasihnya Terus IP router nya Dikasih nanti berapa Jadi udah Atau kita mau bikin jaringan Misalnya jaringan sendiri Sudah Nggak asing lagi Sudah bisa membedakan Mana antara Lokal dan publik Baik Itu saja dulu Dari Saya Mudah-mudahan Bisa dipahami Kerjakan tugasnya Pada Siang hari ini Insya Allah Nanti ada tugas Selamat siang Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh